Pasca terjadi pembacokan terhadap tiga orang warga Kelampis Bangkalan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya berinisial AM dan RI mengalami kritis. Pembacokan yang dilakukan orang tak dikenal di Jalan Halim Perdana Kusuma Ringrut Bangkalan terus didalami pihak kepolisian. Sampai saat ini hampir 20 orang menjalani pemeriksaan sebagai saksi yang sebagian besar saksi dari pihak korban pembacokan. Peristiwa pembacokan yang diduga kuat di latar belakangi masalah pilkades di Desa Bator Kelampis Bangkalan ini terjadi saat kubu korban mendatangi kantor DPMD Kebupaten Bangkalan pasca baca kades yang diusungnya tidak lolos verifikasi sebagai cakades. Bersamaan dengan itu pula masa pendukung calon yang lolos verifikasi juga berada di tempat yang sama. Saat korban ingin menaiki mobil berada di luar kantor DPMD yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari TKP, kemungkinan besar peristiwa penganiayaan itu terjadi. Kuat dugaan pelaku yang melakukan pembacokan diperkirakan lebih dari dua orang. Untuk progres insya Allah kita ke arah yang positif, kami mohon duanya semoga kasus ini cepat terungkap dan kita bisa mengamankan para tersangga. Kuat duga ada berapa-berapa? Yang jelas lebih dari dua orang. Kalau mobil yang diamankan berapa? Ada delapan mobil. Kerap kali terjadinya konflik saat jelan pilkades ataupun pasca pilkades harus menjadi salah satu poin penting yang harus dijadikan skala prioritas bagi para pemangku kebijakan. Demi terciptanya kondusivitas di daerah serta terhindar dari kemungkinan adanya korban, apalagi korban jiwa.